Kejaksaan Tinggi, Nusa Tenggara Timur menahan mantan Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, Jumat-Tanggal 3 Desember 2021. Mantan anggota DPDRI itu ditahan Kejati NTT terkait pengalihan tanah milik pemerintah Kabupaten Kupang. Ibrahim menjalani pemeriksaan hampir 6 jam pada Jumat-Tanggal 3 Desember 2021 di ruang penyidik Kejati NTT. Dia digiring penyidik mengenakan baju tahanan dan selanjutnya dibawa ke lapas kelas 2B Kupang untuk menjalani masa tahanan sebelum mengikuti pemeriksaan lanjutan dan persidangan. Kejaksaan Tinggi NTT menjatuhalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Kupang. Dua periode itu dilakukan pada Jumat-Tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kasipenkum Kejati NTT, Abdul Hakim, mengatakan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Kupang berkaitan dengan kasus tanah di Kabupaten Kupang. Abdul menyebut, selain mantan Bupati Kupang, ada juga beberapa orang yang mendampingi mantan Bupati. Diketahui, pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus aset dan gedung bekas radio pemerintah daerah yang diduga telah berpindah tangan. Aset itu berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Gedung itu dibangun pada masa kepemimpin Ibramin Ahmedah. Diduga, tanah di gedung tersebut dijual oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Terima kasih telah menonton!